Ini hanya sekolah Alkitab, kelas 1, kelas 2, lalu anak-anak kami yang ada serjana S1, S2, eh dengarkan baik-baik ya, jangan kurang ajar sama hamba Tuhan, jangan kurang ajar sama gembalamu. Hargai dia sebagai pemimpin rohanimu, mungkin dalam pengetahuan ya banyak keterbatasannya, tetapi ingat, dia adalah pemimpin rohanimu dalam jemaat lokalmu. Eh dengarkan baik-baik, esensi gereja itu kan keluarga, esensi gereja adalah keluarga. Gereja itu bukan rumah makan. Apa bedanya kalau gereja sebagai rumah makan atau gereja sebagai keluarga? Kalau gereja sebagai rumah makan, enak masakannya, kamu datang lagi minggu depan ke situ. Masih enak, datang lagi. Tapi begitu kurang enak, kamu tinggalkan. Itu karena rumah makan. Tapi kalau gereja itu keluarga. Sama-sama katakan, gereja adalah keluarga. Amen. Misalnya begini, Anda bertetangga dengan orang lain. Kebetulan orang itu lebih mewah rumahnya. Lalu sepertinya itu lebih bagus. Rumah kita sederhana. Hanya karena begitu Anda bisa bilang begini. Ah saya mau pindah jadi anak tetangga. Ada yang mau pindah jadi anak tetangga? Lu bodoh itu. Gereja juga seperti itu. Esensi gereja adalah keluarga. Itu sebabnya, dengarkan baik-baik. Tempat makanan rohani yang paling baik bagimu itu, mimbar gerejamu. Mimbar yang paling baik untuk makanan rohanimu adalah di dalam gerejamu. Jangan lebih taat dengan Youtube. Dikit-dikit di Youtube ada begitu. Di Youtube ada begini. Eh itu bukan gereja, itu bukan keluarga. Ya. Makanan yang paling baik untuk pertumbuhan rohanimu itu di dalam gerejamu. Banyak anak-anak hanya lihat, oh banyak followernya, banyak subscribe-nya, banyak like-nya. Lalu sering muncul di depan umum, lalu engkau berpikir, itu pasti benar. Tidak. Dengarkan, tempat yang paling baik untuk pertumbuhan rohanimu adalah gerejamu. Amen. Amen. Itulah yang paling baik. Dan sekali lagi, bahwa momentum itu menentukan tujuan keberadaan yang terjadi dalam kondisi yang biasa. Tapi bukan kepada kehidupan lamangmu. Amen. Engkau pulang ke rumahmu. Segala sesuatunya masih seperti kemarin yang kemudian engkau tinggalkanmu. Tapi sekarang engkau hidup dalam dimensi yang baru. Hidup dengan kedekatan dengan Tuhan. Hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Engkau dikirim kembali kepada keluargamu. Jadilah menjadi garam dan terang. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan. Jangan ada anak-anak yang kurang ajar dengan orang tua. Jangan. Jangan. Mungkin mereka terbatas. Iya. Mungkin dalam tanda petik bodoh. Tapi jangan ada anak-anak yang kurang ajar dengan orang tua. Kalau engkau ingin hidupmu diberkati. Hargai mereka. Hormati mereka. Kasihi mereka. Saya belum pernah melihat orang diberkati Tuhan karena kurang ajar kepada orang tua. Tunjukkan satu kepada saya. Tapi ketika mereka mengasihi orang tua. Menghormati orang tua. Tuhan membawa kita menggenati rencananya. Amen.